selamat pagi semuanya jadi ini sekitar pukul 9.30an jadi aku baru saja pulang dari dokter gigi kehujanan waktu pulangnya jadi ceritanya tuh pada hari Sabtu aku udah telpon dokter giginya agar aku bisa dapat appointment atau bikin janji untuk selasa tanggal 23 ternyata penuh udah gitu yaudah kapan kira-kira aku nanyanya kan terus katanya yang ada itu hari calnis tanggal 25 Maret akhirnya aku kesini kan ke dokter gigiku itu jadi aku nanya aku keberapa katanya pukul 8 yaudah aku hampir sekitar pukul 8 ya sekitar pukul 7.30 aku udah disana apa yang terjadi ternyata antriannya panjang banget dan akhirnya apa aku dapatnya nomor 7 untuk dokter Bihal ya yang harus menangani Bihal yaudah mau gimana ternyata walaupun dibilangin aku siap-siap pukul pukul 8 ternyata ujung-ujungnya aku dapatnya hampir pukul 10 ya setengah 9.30an aku baru dapat giliran terus apa yang terjadi begitu sampai di dalam ruang prakteknya kan giliran aku ya pukul 9.30an itu tadi ternyata suami dokter didiknya bilang gini bu kok kumben biasanya kan pagi-pagi banget ternyata tuh kok sekarang hampir pukul 10 baru dapat aku bilang gini waktu aku datang kan pagi-pagi itu ternyata antriannya panjang dokter akhirnya yaudah aku dapatnya yang segini hampir pukul 10 yaudah mau gimana so usually aku dapat pukul 10 sebelum 8 dan aku tidak harap bahwa pukul 10 aku akan hampir 10 jadi itu sekitar 05.30an in the beginning when I called the dentist I wanted to make an appointment on Tuesday on the 23 however it was completely full then I asked them when I will have the appointment and then they said that it gonna be on Tuesday no Thursday two days afterwards it should be on the 25th today I asked again at what time and then they said at 8 which means that I had to be there before so I decided to come there around half past seven today but you know what happened I was in a very long queue once the staff was in front the receptionist was in front of her desk and then we were in a very long queue and I got number seven at the time for my braces and then I said okay what to do and then when I was inside the clinic the husband of the dentist asked me why it was so late like because usually it would be around seven or eight but now it's nearly ten and then I said well when I came here I was in a very long queue so what could I do and then that's the result and then after that they did the procedure they changed the braces and also the wire as well and then at the same time they also changed the rubbers and they were run out of black rubbers or gray rubbers I don't know what they fit into my mouth on my brushes I haven't checked it out yet jadi waktu di dalam ruangan dokter itu mereka kehabisan karet ya karet yang biasa aku suka yang warna hitam gitu jadinya yaudah aku nanya gray ada abu-abu ternyata juga gak ada yaudah aku bilang apa aja deh yang ada yang kira-kira bisa aku pakai yang tidak begitu kelihatan gak tau ini warnanya apa ya belum aku lihat jadi aku baru saja pulang dan kehujanan tadi so when I came back here I was soaking the rain towards my younger sister's house so what to do that's what it is jadi waktu di ruang praktek dokter dudinya seneng banget karena perubahannya signifikan banget so my dentist was very happy with the progress especially the tooth from both sides jadi dokter gigiku seneng banget karena banyak sekali perubahan yang signifikan dengan gigiku terutama di sisi kiri dan kanan mereka bagus banget jadi ya gimana seneng aja gitu dan aku dipesenin kembali lagi 3 minggu berikutnya so I have to get back there to my dentist every 3 weeks to make the progress faster jadi aku harus kembali lagi ke dokter gigiku setiap 3 minggu rutin untuk progress atau perkembangan yang signifikan lagi oke terima kasih jika kalian suka jangan lupa subscribe ya dan tekan like juga share juga dan komen juga kalau memang ada yang ingin ditanyakan oke jadi ini perkembangannya ya aku kasih lihat nih ya so ini udah keluar ya yang di belakang banget ada kelihatan udah tertarik ke depan ini juga berubah nih lihat jadi di dalam di bagian bawah itu arusnya atau lingkar giginya bagus banget sudah jadi aku awalnya takut ya ternyata bagus banget terus di bagian atas gitu yaudah gitu aja ya oke dadah sampai jumpa lagi selamat beraktifitas terus di bagian atas di bagian atas di bagian atas di bagian atas Terima kasih.